Sudah hampir satu jam, saya. Gimana? Cincinnya sudah bisa diambil sekarang, kan, Pak? Maaf, Bu. Saat ini Bapak tidak mau diganggu siapa-siapa. Hari ini adalah hari pertama Bapak bekerja di sini. Belum terima tamu. Maksud, Bapak? Manager yang tempoh hari ketemu dengan saya? Sudah dipecat. Orangnya sudah keluar. Terus, cincin saya gimana, Pak? Saya sudah janjian saya mau ngambil cincin saya hari ini. Tolong saya lah, Pak. Paham. Kasus ibu sedang dipelajari. Sekarang belum bisa memberikan keputusan apa-apa. Kan manajer. Kok nggak bisa ngasih keputusan apa-apa? Itu kan ruangan manajer baru. Maaf, Bu. Mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu dengan manajer baru. Bapak sedang sibuk. Sebentar. Sebentar. Pak, tolong saya, Pak. Ini sama cincin saya. Saya belum ngambil cincin saya, Pak. Kita bicara di sana. Cepat bawa dia pergi. Pak, tolong saya. Paling tidak kasih saya keputusan. Kenapa saya bisa ngambil cincin saya? Kita bicara di sana. Pak. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Ya, seharusnya saya yang ditangkap, Pak. Bukan dia. Dia nggak tahu apa-apa. Bukan salah dia kok, salah saya kok. Jadi, suruh pulang aja, Pak. Tadi itu rompongan saya semua kok. Perlu dibantu nggak? Sudah nggak apa-apa kok. Sudah biasa. Oh ya, yang tadi, thanks ya. Cuma gitu doang, Mi. Ya iyalah, gitu doang. Abis mau gimana? Kalau kamu mau jadi pahlawan, kayaknya nggak tepat waktu. Terus, kenapa? Mau bales budi? Kayaknya enggak deh. Nggak butuh. Oke, sini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bibi, bukan gitu caranya protes ke nyokap lo. Gue cuman kesian aja sama tuh cewek. Siapa namanya? Gue udah mutusin. Gue nggak mau mencintai siapa-siapa lagi. Saat kita mencintai, saat itu pula kita harus siap untuk kecewa. Gue bisa maklumin kok soal bondi. Jangan sebut nama bondi. Aldi. Kenapa sih kamu selalu marah dengan saya? Padahal sebenarnya kita bisa jadi pasangan yang kompak. Saya mencintai mama kamu. Dan kita bisa jadi keluarga yang bahagia. Kamu ingat? Kamu pernah bilang kamu merindukan sosok ayah. Dan kamu pula pernah manggil saya papa, kan? Itu masa lalu. Masa lalu ya masa lalu. Sekarang beda. Dan sekarang, Aldi. Kita sudah resmi menjadi ayah dan anak. Dulu kita pernah berandai-andai. Tapi sekarang kamu keberatan. Bon, apa sih lo mau dari mama? Apa? Tolong dong. Jangan bawa-bawa keluarga lo. Untuk balas dendam ke keluarga gue. Mama dan bondi saling mencintai, sayang. Cinta kami tulus. Setiap orangnya itu cinta. Pasti ngomong yang begitu, ma. Kalau papa masih hidup, papa juga bahkan ngomong hal yang sama. Lagi yang percuma, ma. Mama sudah menikah sama dia. Tapi mama masih mencintai papa kamu, sayang. Dan mama ingin kamu tinggal bersama mama lagi. Dalam diri saya, dalam hidup saya, cuma ada nama papa. Cuma ada nama papa, bukan bajingan macam dia. Tuh, cabut. Terima kasih, mas. Tapi maaf. Saya tidak bisa menerima cincin ini. Mukanya yang saya menolak, tapi... Pasti soal penggantian uang, bukan? Tepusannya mahal, kan? Berapa yang mereka minta? Buat benda sebar harga ini, berapapun harganya tidak sebanding. Jangan, mas. Saya masih belum tahu kapan saya bisa ganti uang, mas. Saya tulus memantuk kamu. Karena saya tahu cincin ini sangat berharga. Cuma berharga buat payah ruta. Ana, saya harap kamu mau menerimanya. Papa cepat sembuh. Susan sayang sama papa. Susan minta maaf, kalau selama ini Susan jarang ada di rumah. Semua lantaran mama. Susan janji, akan jagiin papa terus. But that's Correct. Joe? Julie? 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 halo waduh ceritanya sosok hati lagi panas nih muka cember teh tunggu dulu dong lu kenapa sih kayaknya sekarang alagi banget buat ketemu mama gua lo mau apa ya nggak apa-apa sih nggak ada cuman buat ngebuktiin sesuatu hal tuh banyak caranya ya termasuk buat ngebuktiin ketulisan cinta seseorang maksud lu cinta Robert ke gue sesan sesan lo tuh nggak pernah ngerti ya ini gua kasih tau si Robert tuh cuman cinta masih Juli gitu juga sebaliknya si Juli itu cuman cinta masih rohbet serah lu walaupun lu mungkin udah pernah serumah sama si rohbet tapi kamu berarti lu bisa maksain cinta lo masih rohbet eh gue udah bosan sama nasihat lo dan lo jangan pernah campurin urusan gue lagi lu lihat aja ntar asli asan halo Yaakob akhirnya kamu kena batuin juga coba siapa yang nungguin kamu ketika kamu sedang sekarang saya Yaakob istri kamu yang paling setia ini coba dimana pelacur yang selalu kamu agung-agungkan itu mana kamu tahu kenapa dia nggak datang karena dia tidak pernah mencintai kamu dengan tulus saya tahu Anna mau usah dibantah faktanya sudah jelas kamu sekarang dan tidak ada satu orang pun yang mau menolong kamu kamu tahu alasannya karena sudah tidak ada lagi orang yang peduli sama kamu kamu sudah sinting ya Yaakob kamu tidak usah marah dengan keadaan kamu sekarang terima saja seperti saya dulu yang hanya bisa pasrah dan menerima keadaan ketika kamu sedang berasik-asik dengan pelacur itu saya tidak akan mengeluarkan uang satu pesan untuk biaya perawatan kamu disini dan saya rasa si pelacur itu juga tidak akan mau membantu kamu saya sudah menyiapkan surat penyitaan untuk ruko dan usaha mereka kamu tenang-tenang aja disini ya silahkan kamu saksikan apa yang sudah kamu tabur dulu sekarang buahnya sudah bisa kamu nikmati saya rasa semuanya sudah jelas jika kalian dalam waktu satu kali 24 jam belum bisa melunasi biaya rumah sakit kalian harus angkat kaki dari ruko itu tapi kan mbak saya udah bayar bayar apa jadi biaya rumah sakit saya juga harus bayar wah enggak ya kali ini enggak ya udah kalau gitu saya aja yang bayar bayar sekarang pakai apa duitnya udah tidak ada saya terima kesko tante benar-benar keterlaluan eh siapa yang keterlaluan ha coba tuh tanya sama mami kamu siapa yang ngerebut suami orang jadi siapa yang lebih keterlaluan sekali lagi tante ngomong kaya gitu ya tante julie sudah deh mbak gak apa-apa biar saya beresin semua eh gak usah lah lebih baik uangnya untuk sewa truk batang-batang barang kalau paling tinggal ke sini kenapa sih mama tega biarin papa pergi tega gimana papa pasti tau soal semua biaya rumah sakit yang mestinya mama yang bayar jadi sekarang mama yang kamu salahin terus kalau bukan mama siapa lagi yang harus bertanggung jawab kalau ada papa dengan papa halo halo apa kabar mas saya jadi gak enak soal yang kemarin sebenarnya saya masih pengen ngomong lamaan ada masalah apa ada yang bisa saya bantu enggak gak ada masalah apa-apa kok biasa aja ya john dan julie sudah urus tapi jangan nolak ya janji makan malamnya mana papa saya ya di siapa mbak mana papa saya pasti dia disini papa gak ada disini mbak jangan main main julie jangan sampai saya temuin papa disini eh gak mau masuk eh gak mau masuk mas udah dulu ya ya ampun julia apa kan ini justru saya yang mesti tanya apa maksud tante sampai culup papa saya segala ada apa sama papa kamu apa udah deh tante jangan pura-pura bodoh kasih tau dimana papa saya daripada saya panggil polisi buat gelidah rumah ini panggil aja sana kami lebih suka mereka yang gelidah daripada kamu dasar ibu sama anak sama sama apa udah 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 John udah dia sih siapa tadi yang ngantar surat ini kesini ya pak posnya emang ada apanya rasanya sekarang saya tau kamu udah kurang kurang aja harusnya saya sudah tau dari dulu maksudnya kok bisa-bisanya kamu lakukan ini ke saya tadi pagi saya lihat disana di bangku sana nah pak pak ini orangnya bukan pak iya ini orangnya pak orangnya cuma duduk-duduk aja atau gimana sih pak tempat ngobrol sih sama satu orang tuh kayaknya saya gak inget lagi orangnya kayaknya sih masih muda gimana udah ibu lu buat panggap lu kayak handphone nah handphone lu gak berangku udah gua telfon sama lu bokap udah gue kasih tau deh tapi gue bingung deh, yang ngobrol sama bokap gue tuh siapa sih mungkin aja orang yang suka jogging disini, ya gak? aneh sih papi jadi misterius kayak gitu cabut yuk kenapa lu Jun? sakit? enggak aduh, lu batal sih gue udah pernah bilang, ya berkali-kali gue bilang, lu mustah sering check up dokter Omi kan juga sering pesen sama lu kondisi lu masih gak stabil kayak gini tuh mesti rajin check up, check up gak hebat dong ya, semua dokter juga pasti punya pendapat yang sama udah lah, yang penting gue gak apa-apa hati-hati lu, begitu aja ibu gak ada yang kenal ma mereka bilang apa? katanya sih gak ada yang nama Yaakub Taruna pasti pura-pura tempat apa sih ma dulu papa kamu punya murid dan yang paling tinggi loyalitasnya dia yang punya galeri itu mama yakin? pasti selama ini papa kamu bersembunyi disana soal duit itu? masa kamu gak bisa lihat sih hubungannya? ya mesti diceritain semua dong ma, biar jelas kalo enggak mana seru bunganya gini sudah jelas kan lukisan papa kamu itu dijual dari galeri itu mungkin papa kamu secara diam-diam pergi kesana dan melukis disana atau mungkin papa kamu masih menyimpan lukisan dia sewaktu dia masih muda sekarang sudah jelas kan dari mana papa kamu mendapatkan uang buat membayar semuanya terlaluan jadi menurut mama dia yang keluarin papa dari rumah sakit? mungkin mas ada ikatan batin mungkin mestinya ikatan batinnya sama mama bukan sama dia tapi baguslah artinya papa bisa hidup mandiri maafnya ada tamunya ada yang bisa saya bantu? saya pengacara apa mengenai suami saya? maaf ini bukan soal suami ibu tapi soal kepemilikan ruko dan usaha atas nama Anata Runa maksud bapak? ya sekarang semuanya sudah jadi milik mereka siapa yang mengirim bapak ke sini? maaf bu ada hal-hal yang tidak bisa saya katakan ada di depan bu terima kasih terima kasih